Oke, selanjutnya nih pembinaan usia dini merupakan cikal bakal tumbuhnya pemain-pemain sepak bola yang hebat dan tak heran banyak pesepak bola profesional yang membuat sekolah sepak bola. Nah, di Jayapura ada yang unik nih Bim, justru ibu dari pesepak bola Errol FX IBA yang mendirikan SSB. Check it out! Viva boleh jatuhkan sanksi. Tapi semangat bermain sepak bola anak-anak Indonesia tak akan pernah mati. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya anak yang bermain bola. Salah satunya di lapangan Cigombong, Kota Raja, Jayapura. Hampir setiap sore mulai Senin sampai Sabtu anak-anak berlatih sepak bola di sini. Terbentuknya sekolah sepak bola ini terinspirasi dari salah satu legenda sepak bola Papua Errol FX IBA. Mulai Errol main dan terpilih dari sekolahnya masuk di PPLP, disitu mulai ada niat. Namun belum sempat untuk diwujudkan sampai dengan Errol ke Ragunan. Saat di Ragunan itu semakin kuat cita-cita saya untuk harus mendirikan sekolah bola. Waktu berjalan dan pada tahun 2007 saya mulai menggagas untuk mendirikan sekolah bola ini. Kecintaan sang anak pada olahraga sekulit bundar membuat Herlina tak ragu mendirikan SSB Bineka Tunggal Ika. Atau biasa singkat SSB Bati. Berdiri sejak tahun 2007, SSB ini baru aktif 4 tahun kemudian karena kesulitan mencari pelatih. Jalan mulai terbuka saat Thomas Maja, yang menantu bersama anak keduanya Toska, mau terjun langsung mengelola dan melatih SSB ini. Sekolah sepak bola yang tadinya hanya memiliki sedikit anak didik ini pun berkembang pesat, bahkan menorehkan prestasi. Bahkan dalam 4 tahun terakhir selalu berhasil bersaing di kompetisi yang digelar di Papua. SSB yang menampung 108 anak didik ini tak hanya menjuarai beberapa turnamen dan liga. Pemain binaannya pun beberapa kali dipanggil untuk mengikuti seleksi timnas U14 dan U16. Tak hanya mengajarkan teknik bermain sepak bola, SSB ini juga berkonsentrasi membangun mental anak didiknya. Yang saya selalu tenang banget itu, anak-anak itu selalu berlaku jujur karena saya berpikir bahwa tidak semua anak-anak yang saya latihan ini paling tidak semua berhasil untuk bermain bola. Paling ada yang di luar dari sepak bola dan saya sudah tanamkan mereka dari kecil untuk jujur ketika mereka kerja di kantor, mereka bisa berlaku jujur di kantor dan sebagainya. Salah satu yang menarik di SSB Batik yaitu adanya pelatih wanita Toska Iba. Melihat semangat ibu serta keberhasilan kakaknya berkarir sebagai pemain sepak bola profesional, Sarjana Ekonomi Universitas Cendrawasi ini tak ragu terjun ke lapangan hijau. Pelatih anak-anak usia di bawah 8 tahun menjadi tanggung jawabnya. Kalau saya bukan basic pemain bola ya, saya lulusan Uncen, Sarjana Ekonomi, hanya kebetulan tertarik dengan anak-anak, jadi mulai ikut dengan kegiatan kucing klinik, pelatihan sehingga turun-turjun melatih anak-anak. Enak karena mereka senang bermain, jadi kita bawahnya bermain saja, tidak serius untuk melatih, paling hanya dasar-dasarnya yang serius, yang lain semua happy. Tak hanya Thomas dan Toska, Erol Iba pun kini terjun untuk memberikan pelatihan kepada siswa SSB Batik. Meski Erol masih menjadi pemain, dengan vakumnya kegiatan sepak bola saat ini, Erol pun memfokuskan diri melatih bibit-bibit muda Papua. Papua tak pernah kehilangan pemain berbakat. SSB Batik hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak sekolah sepak bola di Papua. PSSI boleh mati suri, tapi dunyut nadi sepak bola Indonesia tak boleh terhenti. Hendry Hardy di Papua Disastra melaporkan untuk NET.